Shalom, saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Jumat 15 Maret 2024. Bacaan dari kitab Masmur Bab 94 ayat 14. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, ada seorang model sekaligus juga artis Korea yang mengakhir hidupnya dengan cara bunuh diri. Penyebab kematiannya adalah karena dia merasa kesepian di dalam menjalani hari-hari hidupnya. Sebelum bunuh diri, ia sempat menulis di website pribadinya tentang kesepian itu. Hidup bagaikan angin. Apakah yang harus dilakukan untuk mengakhiri penderitaan ini? Pertemuan membahagiakan, perpisahan menyedihkan, semuanya itu hanya sesaat. Sebuah akhir hidup yang begitu tragis. Andai saja ia sadar bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi kesepian itu, ia mungkin tidak akan mengakhir hidupnya dengan cara yang salah. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Setiap orang pasti pernah mengalami kesepian seperti yang dialami artis dan model Korea tersebut. Rasa sepi bisa dialami oleh seseorang ketika tidak ada yang menghiraukannya meskipun situasi di sekelilingnya ramai. Keadaan seperti inilah yang pernah dialami oleh Yesus. Rasa kesepian yang paling memilukan sepanjang sejarah manusia bukanlah rasa kesepian seorang napi yang berada di dalam bui atau kesepiannya seorang janda. Rasa kesepian yang paling dasyat telah dialami oleh Yesus ketika dia berada di kayu salib. Perhatikan perkataannya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sungguh suatu jeritan yang memilukan hati. Bapak meninggalkan dia, manusia pun meninggalkan dia. Bahkan seorang muridnya yang sok membela dia, Petrus namanya, juga meninggalkannya. Bukan hanya meninggalkannya, tetapi juga menyangkalnya. Padahal sesungguhnya keberadaan Yesus yang menjadikan Bapak dan manusia meninggalkannya adalah demi kepentingan manusia, yaitu karena dia harus menanggung dosa manusia. Tidak dapat dibayangkan bagaimana hati Yesus saat itu. Dalam kesendirian itu, ia tetap bertahan sampai akhir misinya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, mungkin saat ini kita sedang mengalami kesepian. Kesepian karena ditinggalkan teman-teman kita. Kesepian karena dijauhi keluarga yang berbeda keyakinan dengan kita. Kesepian karena tidak ada yang mau memahami kita. Kesepian karena tidak ada yang memedulikan kita yang sekarang sedang menghadapi masalah. Jangan sedih, jangan putus asa, jangan juga melakukan tindakan bodoh yang akan merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Ingat, masih ada Yesus. Pengalaman Yesus selama di bumi ini seharusnya menumbuhkan pengharapan bagi kita. Dia yang sudah merasakan kesepian yang luar biasa itu, pasti memahami apa yang kita rasakan. Bukan hanya itu, dia pasti peduli dan mau menolong kita. Untuk itu, mari jaga keagraban hubungan kita dengan Yesus. Berikan kesempatan baginya untuk bertahta di hati kita. Jangan gantikan tempat Yesus itu dengan perasaan dan pikiran negatif kita. Biarlah dia yang membimbing kita dan yang memberi petunjuk untuk apa yang harus kita lakukan. Pada akhirnya, percayalah, hati kita akan menjadi penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berilah aku kemampuan untuk merasakan kehangatan kasih Yesus saat aku kesepian. Sehingga aku tidak menanggapi kesepian dengan bertindak bodoh. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.